Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di belajar Nesia Channel kita masih membahas ngobrol-ngobrol bagaimana cara mendesain untuk flyer tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan dan simak contohnya teman-teman dan untuk tutorialnya kita langsung pada pembahasannya disini masih seperti biasa kita gunakan A4 aja satu hanya diganti menjadi cm nah ini kita pilih yang portrait teman-teman tekan create kalau sudah di tekan create silahkan tekan huruf M untuk rectangle klik aja untuk ukurannya disesuaikan 21 cm untuk tinggi dan 29,7 maaf untuk lebar tadi ya dan 29,7 untuk tinggi kalau sudah silahkan di tekan enter kalau di enter saja tekan ok kita ambil disini untuk rata tengahnya sekarang kita masuk objek kita buat fat lalu kita ada offset fat disini kita ambil minus teman-teman ya ini untuk area nya area white space nah seperti itu yang di luarnya itu tidak digunakan untuk mendesain ya ok ini saja hilangkan untuk outline nya kita kunci dengan ctrl 2 teman-teman seperti itu dan kita sudah sisakan di bagian tengah nah sekarang sudah mulai kita mendesain teman-teman ok kita mulai menggambar teman-teman disini kita bisa menggunakan pen tool ya nah di pen tool ini kita di klik aja satu kali nah simpan di agak bagian tengah seperti itu ya dengan outline warna hitam tanpa feel teman-teman nah tinggal di drag nah ini bisa diatur untuk lengkungannya nah bila mana anda ingin menginginkan bentuk seperti ini juga boleh mau di di flip boleh atau tidak juga tidak apa-apa nah yang ini teman-teman kita tambahkan misalkan 70 untuk ketebalannya dan profilnya kita kasih yang profil meruncing seperti itu bisa diatur untuk ketebalannya menggunakan width tool teman-teman atau menggunakan zip way yang ada di keyboard anda nah kira-kira segini oke kalau sudah sekarang tinggal kita duplikat dulu teman-teman ctrl c ya lalu ada ctrl f nah kita ganti dulu warnanya outline-nya menjadi warna abu ya kita kasih ciri aja teman-teman nah ini kita dibuat titik dulu ya jadi bagian mana yang akan dibuatkan menjadi saling bersentuhan atau saling pertemuan nah ini kita bisa menggunakan rotate tool ya di klik aja disini pada bagian titiknya misalkan kita menginginkan pada bagiannya ini teman-teman untuk pertemuannya nah kalau sudah pada stroke-nya kita ditukarkan nah seperti itu setelah itu masih di dalam kondisi rotate tool kita geser nah setelah digeser kita turunkan ctrl kurung kurawal kiri nah otomatis objeknya itu sudah ada ya di bagian kiri ada objek nanti ini dibuatkan gradasi dan ini juga dibuatkan gradasi nah sekarang tinggal kita buang teman-teman ini kita ctrl c kita ctrl f dulu ya nah supaya nanti bila mana diperlukan mudah ctrl 3 dulu kita hilangkan jadi kita tetap hanya menggunakan dua garis objek lalu ada expand experience supaya menjadi fill setelah itu buka objek yang sebelumnya dengan ctrl shift 2 yang belakang tetap dikunci yang ini yang depan kita gunakan dengan shift M nah itu untuk shape builder jadi yang ini kita buang aja karena berada di luar ya di luar area yang akan kita desain oke seperti itu jadi kita sudah punya untuk objeknya teman-teman nah ini kita langsung mulai di coloring aja ya sepertinya nah seperti ini sudah ada gradientnya teman-teman yang disediakan oleh ilustrator sendiri seperti itu kita atur aja jangan terlalu orange sepertinya cukup aja sampai ini dan menggunakan dua nah seperti itulah menggunakan dua titik aja untuk bagian belakang yang ini supaya kita membuatnya terpisah untuk gradientnya maka kita gunakan shape builder lalu shape M ya nah ini dipilih teman-teman dipilih satu ya yang ini dua nah jadi ini terpisah nah seperti itu karena kita sudah digunakan shape builder nah ini kita pilih teman-teman gradasinya boleh yang ini dulu ya tinggal kita custom kita ambil warnanya lebih pink misalkan oke gradasinya kita atur teman-teman yang ini oke nah nah kita atur dulu nah orange sedikit baru masuk ke dalam oke iya seperti itu untuk bagiannya ini juga sama teman-teman ditekan huruf I aja nah seperti itu jadi objeknya memang gradasi menjadi dua buah pertemuan ya nah ini dari kanan ke kiri lancipnya ini dari kiri ke kanan oke selanjutnya yang tadi yang kita copy munculkan ctrl shift 3 nah benar kan kita masih membutuhkannya nah yang ini profile-nya yang ini aja teman-teman kita ambil satu pt aja nah sekarang kita buat di bagian bagian bawahnya teman-teman karena bagian bawah ini untuk puter ya jadi tidak terlalu lancip malah maaf maksudnya jangan terlalu dalam untuk kedalaman dari puternya kenapa karena area-nya nanti hanya untuk digunakan kontak aja ya oke kita betulkan dulu ininya kasih agak atas seperti itu oke kita coba di flip apakah sebentar nah eh sorry tekan o lalu di flip naikkan ke atas sedikit iya sepertinya boleh seperti ini teman-teman sebentar iya kalau sudah sekarang teman-teman tinggal dibuatkan aja menggunakan shape builder yang tadi jadi beberapa bagian jangan lupa bagian yang di tengah ini di copy dulu ctrl c ctrl f dan dihilangkan nah sekarang tinggal gunakan shape builder yang ini jadi satu bagian ya tanpa fill satu nah ini jadi ada satu teman-teman yang ini masih kita seleksi lagi shape builder lagi satu dua nah jadi ada beberapa bagian ini bagian puter ini bagian isi dan ini bagian model nantinya oke kita coloring aja yang ini boleh seperti ini lalu bagian atasnya ini kita kasih abu dulu nanti ini akan digunakan untuk modelnya dimasukkan ke sana terus untuk bagian yang tengah ini kita buat pattern ya teman-teman patternnya itu dibuat masih dari garis yang tadi nah yang ini nah sama tanpa tanpa outline oke kita duplikat seperti ini lalu kita gunakan blend tool teman-teman nah ini tinggal di klik aja di klik lagi nah jadi klik dua kali nah ini ada smooth color atau menggunakan special di step nah ini special step maksudnya specific test step ya jadi misalkan tambahkan 60 teman-teman nah jadi ini ada patternnya ya kita tambahkan lagi misalkan 75 oke ini sudah ada kalau sudah kita kelola dulu untuk patternnya nah ini bisa ditambahkan ya kita pt nya ini makin kecil aja teman-teman atau 0 pt juga tidak apa-apa nah supaya si objeknya nanti ada di bagian belakang di ctrl x pilih yang ini ctrl p nah jadi ada di bagian belakang yang ini ya kita masuk di transparent tool teman-teman ini bisa dikurangi dan sepertinya warnanya lebih cocok warna abu ya nah bukan warna hitam warna abu jangan terlalu hitam dan jangan terlalu kontras juga oke kita sudah punya untuk objeknya nanti tinggal di clipping mesh aja jangan khawatir kalau dilihat dirasa kurang rapih ya ini kita kunci selanjutnya kita buat kembali di bagian bawah disini untuk variasinya ya ctrl c ctrl f jadi kalau saya pribadi gitu untuk mendesainnya itu ya di copy paste copy paste aja gitu oke ini kita nah jadi dikasihnya kasihnya warnanya abu-abu teman-teman ini dikasih tanpa menggunakan fill nah yang ini kita buang ini juga sama dibuang aja lalu ditambahkan ya nah ini tambahkan fillnya maksud saya outline nya ditambahkan naikkan ke atas lalu ditambahkan nah seperti ini teman-teman oke rotasikan sedikit biar mengikuti dari objeknya kita tambahkan untuk ketebalannya menggunakan sipway iya seperti itu coba kita kebelakangkan oke terlalu pekat untuk warna abu-abunya nah saya rasa segini juga sudah cukup asal kelihatan teman-teman lalu di bagian yang ini juga sama ya kita masih ditambahkan untuk abu-abunya menggunakan kurpatur tool nah yang ini teman-teman bisa digunakan tinggal di klik aja tidak usah selalu seirama teman-teman ya biar terlihat terlihat berbeda oke nah seperti ini klik aja lalu di klik semuanya nah buka dulu yang ini kunci nah jadi dipilih seperti ini teman-teman seperti biasa ada shape builder nah ini tinggal dibuang aja nah seperti itu jadi kita ada satu ya objek warnanya ngikut ke yang bawah untuk fillnya jangan terlalu pekat teman-teman oke yang ini kita turunkan di bagian bawah ctrl-v nah seperti ini terlalu pekat nah seperti itu ini kita sudah punya ya yang ini diubah dulu menjadi expand experience-nya lalu dibuang dengan shipm tekan alt lalu dibuang nah itu oke layout-nya sudah siap kita kelola dulu bagian yang disini di atas teman-teman kita kasih lingkaran untuk area nanti layanannya atau iklannya boleh disini ya nah lingkaran terus kita kasih fill teman-teman fillnya masih tetap dengan warna abu-abu saja oke kita ada di swatch ya kalau warna abu-abu lebih mudah selanjutnya biar lebih mudah mengelola bagian atas kita masukkan dulu aja modelnya teman-teman ini modelnya kita ambil dari unflash ya unflash.com ambil angle yang panjang teman-teman ya karena si objeknya itu berbentuk dengan horizontal nah kita perkecil dulu 10 misalkan nah ini ada dua ya objeknya jadi yang belakang adalah foto tanpa background teman-teman seperti itu kalau yang depannya yang ini ya ini yang depan tanpa background yang belakang menggunakan background kita samakan dulu ukurannya ini 10 misalkan ini juga 10 oke ini sudah sama untuk ukurannya kita tidak bahas bagaimana cara menghilangkan backgroundnya ya nah ini kita petarkan tekan huruf O oke tinggal disimpan disini nah kita ambil aja bagian tengahnya teman-teman oke bisa dilihat ya ini bagian depannya ini bagian belakangnya nah kita ctrl x masukkan ke sini ctrl f nah kita geser ingat ya teman-teman objeknya harus yang panjang karena layoutnya disini menunjukkan areanya yang panjang juga seperti itu oke sebentar kita atur disini ukurannya 12 12 sekian ini juga sama 12 sekian sebentar harusnya ya ini ya oh ini bukan heightnya tapi wide-nya ya salah oke kita naikkan ke atas nah seperti itu dan yang ini kita ungroup teman-teman oke ini sudah di ungroup jadi ada dua nah yang belakangnya nah kedua-duanya kita kunci aja boleh seperti ini nah ini kan ada ya warnanya kita naikkan dulu ke atas teman-teman kita kasih gradient nah yang ini ya kita kasih gradient kita betulkan dulu warnanya lalu kita masuk pada bagian transparansi dipilih disini silahkan salah satu mau multiply silahkan mau lighten juga silahkan mau overlay juga boleh ya kalau saya lebih cocok dimultiply teman-teman turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri beberapa kali hingga yang munculnya adalah nah seperti ini jadi yang munculnya hanya objek yang di depannya saja nah ini bisa kita tambahkan menjadi lebih pekat teman-teman lebih mudahnya menggunakan swatch nah swatch ya tekan ok klik pada icon lingkaran dan dikurangi disini nah kenapa dibuatkan lebih pekat teman-teman supaya lebih kontras ya oke kita tambahkan ke warna ungunya atau bisa menggunakan di bagian assign nah seperti itu oke lebih gelap lagi untuk warna kuningnya lebih orange lagi oke ini sudah teman-teman untuk bagiannya sekarang tinggal kita buatkan garis melengkung ya disini sama seperti overlay yang ini nah ini ada outline sepertinya warna putih ya kita hilangkan aja outline nya nah yang ini oke mengganggu teman-teman mengganggu penglihatan nah yang ini ya oke oke kita naikkan ya yang ini teman-teman bisa diduplikat aja boleh tekan alt naikkan ke atas ya seperti ini kita ganti settingannya menjadi overlay teman-teman nah seperti itu jadi kalau dibuatkan overlay bisa kita lihat ya disini ada perbedaannya kita turunkan ke bawah sedikit nah satu aja satu tahap jadi si objeknya itu lebih terang teman-teman kita tambahkan lagi ya untuk overlaynya rotasinya oke ini sudah teman-teman yang ini simpan di bagian yang ini aja di bawah di atas juga boleh sekarang tinggal kita masukkan textnya teman-teman disini saya harap supaya tidak terlalu lama saya sudah siapkan text-text yang harus disiapkan atau dimasukkan ke dalam template nya pertama disini ada your lab is business disini disimpan di bagian kiri aja ini your lab your business untuk template bisnisnya kita ambil rata kanan aja teman-teman ambil di sebelah kanan nah ini untuk tulisannya kita warna hitam aja ya untuk fontnya adalah bahan script ya ini dari microsoft kalau tidak salah nah ini yang bisnisnya kita ambil warna oranye atau warna kuning yang penting tetap kontras di dalam tulisannya dan juga tetap terbaca seperti itu ada deskripsi lagi di bagian bawah disini ingat kalau sudah digunakan perataan harus konsisten ya teman-teman nah maka kita gunakan dulu disini untuk garisnya dengan seperti itu nah sekarang kita perkecil perkecil jangan melebihi lebar dari tulisannya nah ini bisa dibuat dua kali enter teman-teman nah atau dibuat dua kali enter nya lebih sedikit aja nah seperti itu oke kita kasih sepertinya untuk enter satu kali oke tanpa spasi ya tanpa strip maksud saya nah seperti itu itu untuk bagian deskripsinya di bagian bawah disini kita masih memasukkan gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang tersedia dari unplash.com ya nah ini kita masukkan aja salah satu ke dalam ilustratornya kita perkecil kebetulan ini gambarnya resolusinya besar-besar ya teman-teman oke biar jelas kita kurangi dulu untuk ketebalannya atau oppositenya nah yang ini silahkan ditentukan angle yang paling baik teman-teman angle yang paling baik angle yang paling lengkap juga seperti itu oke kalau sudah nah yang ini bisa diturunkan dengan kontrol kiri ya nah seperti itu sampai si objeknya itu ada di bawah nah kalau sudah kita di copy dulu barangkali kita membutuhkannya klik kanan lalu ada make clipping mesh nah tentu harusnya yang ini ada dua ya ctrl c ctrl f nah yang ini make clipping mesh dengan catatan oppositenya harus di 100% kan dulu oke sekali lagi make clipping mesh disini settingnya multiply oke seperti itu kita kurangi teman-teman nah seperti ini ya dipiaskan aja kalau yang ini sebenarnya di atas ya di atas oppositenya dipulkan juga lalu kita kasih multiply atau overlay juga boleh nah yang penting si objeknya itu menjadi terlihat lebih menyala teman-teman atau memberikan teksturnya nah kalau yang ini seperti ini cocoknya lebih multiply kita kasih 25 misalkan nah seperti itu hanya teman-teman disini kita menggunakan angle gambarnya dari atas ke bawah dengan asumsi yang bagian atasnya itu menjadi transparan nah caranya ya jadi seperti ini caranya teman-teman yang ini kita kunci dulu ya nah kita gunakan bagian yang nah yang ini bagian yang kuningnya maksudnya bagian yang putihnya nah yang ini di control F aja ya nah jadi ini tertutup semuanya teman-teman seperti itu kalau sudah tertutup nah sekarang kita masuk pada transparansi kita buat make mesh nah tapi di klik yang ini ya nah yang angle-nya sudah disesuaikan make mesh nah terus kita pilih yang warna hitamnya ya lalu kita control F nah seperti itu teman-teman kalau dilihat ini terhalang nah ini ada kalau dilihat nah ini adalah save-nya teman-teman ya kita ganti menjadi white black nah ketika di white black itu warna hitamnya mewakili gambar yang tidak terlihat seperti ini dan warna putihnya adalah mewakili gambar yang terlihat seperti yang teman-teman lihat ya nah seperti itu ini bisa dikurangi atau dilebihkan warna putihnya kalau dilebihkan warna putihnya menjadi jelas kalau dikurangi warna putihnya atasnya menjadi kurang jelas seperti itu ini juga masih bisa di utak-atik teman-teman nah setelah itu kita kembali ke mode biasa dan ini kita kurangi aja transparansinya nah seperti itu turunkan ke bawah ctrl x nah kita pilih yang paling bawah disini ya ctrl p nah jadi tetap disini masih ada konturnya dan di bawah juga disini masih ada juga bayangan untuk gambar kotaknya seperti itu oke kita kunci aja teman-teman ini ya dua kita kunci untuk pattern dan juga teksturnya seperti itu dan kita masukkan layanan-layanannya ya untuk membuatnya kita buatkan frame teman-teman disini menggunakan rectangle tool ya jadi tinggal di drag aja dengan gradient di bagian outline-nya teman-teman ini bisa ngikut ke bagian yang ini ya kalau sudah silahkan gunakan direction tool kita ambil bagian yang kiri bawah dan kanan atas aja jadi tinggal di drag seperti ini teman-teman disesuaikan yang ini juga sama jadi tetap dengan sudut yang agak tumpul seperti ini jangan lupa di copy untuk nanti digunakan clipping mask ctrl c ctrl f dengan warna putih juga boleh kita turunkan ke bawah ctrl kurung kurawal kiri nah ini adalah frame-nya ini yang untuk fotonya dan yang atas adalah untuk yang frame-nya teman-teman nah ini maksud saya ini adalah untuk frame-nya oke sepertinya terlalu tebal kita cek dulu apakah pantas nah selanjutnya tinggal kita buat disini satu frame ini dibuat agak melancip teman-teman nah tinggal dipilih ya disini di bagian tengahnya gunakan pen tool satu disini juga sama gunakan pen tool lagi dua seperti itu sekarang gunakan direction tool dan ini di cut teman-teman ini juga sama di klik dulu lalu di cut nah ini kan jadi berpisah ya untuk garisnya jadi memang ada dua ya atas bawah nah ini kita pilih pada stylenya atau profile-nya bagian yang nah melancip seperti ini nah jadi hasilnya bentuknya seperti ini warna putih untuk frame sedangkan warna gradasi menurut saya dibuatkan untuk bingkainya warna putih untuk pore clip-nya nah kita buka dulu seluruhnya setelah itu kita kunci lagi sekarang tinggal kita disesuaikan teman-teman kita ambil disini ini untuk cara jadi text-nya ya teman-teman tinggal diketik manual aja ini kebetulan supaya saya tidak terlalu lama untuk membuat tutorial ini nah seperti ini teman-teman jadi ini untuk frame-nya naikkan dulu sedikit oke kalau dirasa sudah cukup kita duplikat tekan tekan ctrl-G dulu kita group lalu tekan alt dan duplikat nah lalu di ctrl-D nah kita cukup aja 3 aja teman-teman untuk layanannya jangan lupa diberi judul ya fitur of business lalu di bagian bawahnya juga dikasih satu lagi dikasih rata tengah nah ini karena objeknya itu hanya sebagai contoh teman-teman jadi nanti teman-teman boleh lah menggunakannya atau layoutnya juga berubah atau berbeda tidak apa-apa ini hanya contoh aja oke selanjutnya di bagian kanan disini masih ada area kosong teman-teman kita tambahkan dulu sepertinya ini perlu garis warna hitam kurang tebal oke sedikit ya seperti itu warnanya harusnya hitam nah oke oke kita tambahkan disini untuk fiturnya lagi our business ya disini tambahkan lagi untuk deskripsinya oke kita kasih rata tengah lalu kita tambahkan tombol teman-teman untuk di bawahnya menggunakan rectangle dengan gradient untuk tombol i dan dipilih warna gradient lainnya nah disini dipilih tekan alt naikkan ke atas kontrol shift kurung kurawal kanan dan digunakan kata get started oke get started atau ayo mulai dengan style warna putih aja tanpa hotline kita perbesar dulu nah ini sepertinya terlalu lebar teman-teman ini tinggal di perkecil dan sudut atasnya juga tinggal diperpendek dikasih ini round ya oke kasih rata tengah dua-duanya nah disini kasih rata tengah oke jadi seperti ini ini adalah untuk ajakannya teman-teman ya nah seperti itu lalu kita masukkan di bagian bawah disini ada informasi seputar kontak teman-teman kita masukkan dulu logo ya disini tiga aja atau empat juga boleh jadi tinggal di drag nah seperti itu ya ini untuk sosial medianya lalu di bagian sebelah kanan disini masih ada area kosong nah sekarang tinggal dimasukkan informasinya boleh menggunakan account atau yang lain ya disini nah misalkan kita masukkan website-nya visit now ya kunjungi sekarang titik 2 naikkan sedikit untuk tulisan visit now-nya kita perkecil kita perkecil di bagian tool disini ya dikasih fontnya area teman-teman boleh area regular yang ini dikasih area ball teman-teman nah ini area ball visit now kunjungi kami di nah lalu di bagian yang ini untuk kontaknya teman-teman nah ini kita kasih warna oranye untuk bagian kontak dan lain-lain teman-teman bisa menggunakan kontak masing-masing aja dan icon-nya bila kurang match bisa digunakan juga ya nah kalau yang ini berarti kontak now ya oke kita ambil latak kiri nah ini kita tekan tombol i dulu ya disamakan dulu nah untuk bagian atasnya kita perkecil di bagian ini nah seperti itu tanpa ball atau menggunakan regular saja teman-teman terlalu tinggi nah seperti ini harusnya mungkin lebih besar ya oke seperti itu kontaknya kita sudah ada terus untuk website juga sudah ada tinggal sedikit pernak-pernik teman-teman untuk menambahkan biar di areanya tidak terlalu kosong seperti yang kita lihat di bagian bawah ini kita boleh menggunakan warna yang ini gradient tetap seperti ini kita turunkan saja di drag dengan menggunakan ctrl d beberapa kali kalau terlalu lenggang bisa seperti ini teman-teman maksud saya terlalu padat dipilih saja seperti itu lalu di duplikat ke bagian sebelah kanan teman-teman nah seperti itu simpan bagian kanan bawah terus bagian atas juga disini kita bisa tambahkan dengan warna putih teman-teman ya nah seperti itu jadi kelihatannya kontras terus di bagian kanan disini ada logo perusahaan nah seperti ini your logo ini diratakan terus untuk yang bagian bawahnya saya rasa sudah cukup teman-teman silahkan tinggal dilengkapi saja barangkali ada yang kurang ini adalah sedikit konsep dari belajar Indonesia channel tinggal ditambahkan untuk clipping mesh disini dan juga beberapa kata diganti untuk templatenya akan kita share di dalam link download yang ada di deskripsi video ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Indonesia channel